Bismillahirrahmanirrahim Kitab Fathul Qarif Masih halaman 18 Faslun Fi nawakidil hudu'i Al-musammati Aydan bi'asbabil hadasi Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fasal Faslun Ayhaga Faslun Fi nawakidil hudu'i Menerangkan tentang Yang merusak hudu' Atau membatalkan hudu' Nawakidil hudu'i Yang merusak hudu' Maksudnya membatalkan hudu' Al-musammati Yang dinamakan Aydan juga Al-musammati Aydan Yang dinamakan juga Bi'asbabil hadasi Dengan sebab-sebab hadas Jadi boleh juga Faslun Fi'asbabil hadasi Sebab-sebab hadas Fasal menerangkan tentang Sebab-sebab hadas Waladzi perkara Waladzi perkara yang Yan hudu' yang merusak Maksudnya merusak Ayh Yaitu Ya betulu Membatalkan Perkara yang membatalkan Al-wudu'a wudu' Al-wudu'a wudu' Al-wudu'a itu Maf'ul bih Ya betulu Lalu fa'ilnya Al-wudu'a wab'ul bihnya Lalu khom satu asya'a itu ada Lima perkara Itu ada lima perkara Ya bahasa mudahnya Yang membatalkan wudu' itu Ada lima perkara Khom satu asya'a adalah Khobarnya Al-wudu' Khobarnya Muktada Yaitu Al-wudu' Jadi Waladzi Yang hudul Wudu'a itu Kedudukannya Sebagai Muktada Lalu khobarnya Khom satu asya'a Al-hadu'a Salah satu Salah satunya Dari Khom satu asya'a Boleh Ahadu'a itu Al-awwalu Kalau Ulama-ulama terdahulu Sering menyebut Al-awwalu itu Ahadu'a Ahadu'a Salah satunya Adalah Nah begitu Padahal itu Yang pertama adalah Ahadu'a Yang pertama adalah Ma Apa-apa Khoroja Yang keluar Min Ahadis Sabila'ini Dari Salah satu Dua jalan Dua jalan Kemaluan Min Ahadis Sabila'ini Dari salah satu Dua jalan Minas Sabila'ini Dari dua jalan Maksudnya Dari salah satu Dua jalan Atau Kedua-duanya Jadi Atau Kedua-duanya Ay yaitu Ay yaitu Al-kubuli Ay yaitu Al-kubuli Jalan depan Kemaluan depan Waddu'buri Dan kemaluan belakang Ay Al-kubuli Waddu'buri Yaitu Kemaluan depan Dan kemaluan belakang Min Mutawaddi'in Min Mutawaddi'in Dari Orang Yang Berwuduh Dari Orang Yang Berwuduh Hay yin Yang Hidup Orangnya Hidup Jadi Kalau orang Mati Disentuh Lawan Jenis Tidak Membatalkan Wuduh Karena Sudah Mati Jadi Hay yin Yang Hidup Wadihin Yang Jelas Lalu Apa Ada Orang Gak Jelas Wadihin Yang Jelas Yang Jelas Itu Maksudnya Bukan Bukan Banci Banci Itu Punya Dua Alat Kelamin Hukum Nanti Tersendiri Itu Yang Disebut Dengan Wadihin Jadi Dari Orang Yang Berwuduh Yang Hidup Wadihin Yang Jelas Jadi Misalkan Ada Orang Meninggal Dunia Lalu Sudah Dimandikan Sudah Diwuduhkan Boleh Nggak Disentuh Boleh Kenapa Boleh Tidak Membatalkan Wuduh Orang Yang Meninggal Yang Batal Yang Nyentuh Ini Laki-laki Dan Perempuan Ya Jadi Bukan Mahrum Lalu Misalkan Disentuh Maka Mayat Itu Uding Tidak Usah Wuduh Lagi Karena Tidak Membatalkan Karena Mayitin Nah Yang Batal Yang Hayin Yang Hidup Begitu Mu'tadan 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 Kana Mu'tadan Biasanya Kana Al-Khoriju Yang Keluar Adalah Kana Al-Khoriju Yang Keluar Adalah Kabaulin Seperti Ya Air Kencing Kabaulin Air Kencing Waho Itin Yang Ngomongnya Gak Enak Jadi Waho Itin Benda Buang Air Besar Itu Namanya Goit Kadang-kadang Terjemahnya Perbuatan Buang Air Besar Kadang-kadang Terjemahnya Bendanya Itu Juga Goit Namanya Goit Benda Buang Air Besar Au Nadiron Au Nadiron Nadiron Itu Atof Ke Mu'tadan Mu'tadan Dalam Keadaan Biasanya Kana Al-Khoriju Yang Keluar Itu Adalah Kabaulin Seperti Air Kencing Waho Itin Dan Tahi Au Nadiron Atau Yang Jarang Terjadi Kadamin Seperti Darah Wahaso Dan Batu Kecil Wahaso Dan Batu Kecil Jadi Bisa Saja Yang Keluar Itu Jarang Seperti Darah Itu Keluarnya Jarang Tau-tau Mengalir Itu Juga Membatalkan Wudu Wahaso Batu Batu Juga Membatalkan Wudu Najisan Najis Najis Kaha Najisan Dalam Keadaan Najis Kaha Zihil Am Silati Seperti Contoh Contoh Ini Autoh Hiron Atau Dalam Keadaan Suci Jadi Baik Yang keluar Itu Benda Najis Atau Yang keluar Itu Benda Suci Dua-duanya Membatalkan Wudu Autohirin Atau Benda Suci Kadudin Seperti Cacing Jadi Seperti Cacing Nah Misalkan Cacing Keluar Kita Enggak Enggak Buang Air Besar Kemudian Tiba-tiba Keluar Maka Membatalkan Wudu Nah Cacing Itu Benda Suci Ada Pengecualian Illal Maniya Kecuali Mani Al-Khoriji Yang Keluar Bihtilamin Karena Bermimpi Min Mutawaddiin Dari Orang Yang Beruduh Mumakinin Yang Tetap Yang Menetapkan Mak Adahu Tempat Duduknya Tempat Duduk Bukan Bangku Tempat Dia Duduk Minal Ardi Di Bumi Fala Yang Kudu Maka Tidak Batal Fala Yang Kudu Maka Tidak Batal Budunya Misalkan Ada Orang Duduk Yang Tetap Itu Seperti Ini Ini Saya Contohkan Begini Nah Ini Namanya Duduk Yang Tetap Yang Duduk Yang Tempat Tetap Di Atas Bumi Contoh Duduk Yang Tidak Tetap Itu Begini Nah Begini Nggak Tetap Orang Begini Ketiduran Terus Hadar Itu Duduknya Batal Orang Begini Yang Terjadi Lagi Futbah Jumat Begini Dibeginikan Lalu Dia bangun Itu Duduknya Batal Karena Sempat Pules Nah Tapi Kalau Begini Lalu Dia Begini Kemudian Dia bangun Meskipun Sempat Pules Nggak Batal Karena Duduknya Tetap Kalau Dia senderan Udah Nggak Tetap Dia senderan Begini Itu Udah Dianggap Duduknya Tidak Tetap Nah Itu Ketika Dia Sempat Pules Dudunya Batal Jadi Dudu Yang Tidur Yang Tidak Membatalkan Dudu Adalah Yang Tetap Tempat Duduknya Seperti Ini Jadi Ketika Alasan Tetapnya Ininya Tidak Memungkinkan Untuk Keluar Keluar Buang air Buang air Buang gas Buang gas Jadi Nah Jadi Begini Kurang lebih Tetap Nah Misalkan Dia begini Tetap Seperti Ini Kecuali Nanti Ketika Bangun Dia Sudah Tidak Tetap Jadi Begini Nah Kalau Begini Sudah Tidak Tetap Namanya Ini Memungkinkan Keluar Kentut Begitu Jadi Begini Itu Yang Disebut Dengan Tetap Sendera Sudah Tetap Masih Jadi Sendera Jadi Kalau Mau Tidur Yang Tidak Membatalkan Dudu Itu Begini Lagi Begini Tapi Kalau Begini Kita Pengen Dudu Lagi Itu Lebih Afdol Lebih Utama Lebih Hati Hati Senderan Lalu Sempat Pules Batal Jadi Senderan Itu Sudah Tidak Tetap Lagi Itu Tapi Belum Pembahasannya Ini Yang Kedua Tadi Jadi Orang Yang Tidur Seperti Itu Kemudian Keluar Mani Itu Wuduhnya Enggak Batal Jadi Orang Yang Seperti Itu Kemudian Keluar Mani Mungkin Mimpi Di Dalam Tidurnya Itu Itu Wuduhnya Enggak Batal Tapi Berhadas Besar Tapi Berhadas Besar Jadi Dia Nanti Mandi Enggak Usah Wuduh Ya Biasanya Mandi Biasanya Mandi Menyentuh Kemaluan Jadi Batal Kemudian Dia Wuduh Jadi Seperti Itu Jadi Harus besar Berarti Enggak boleh Sholat Cuma Menjelaskan Dia Wuduhnya Enggak Batal Tapi Dia Wajib Mandi Nah Ketika Mandi Ketika Mandi Tidak Wuduh Lagi Tidak Wuduh Lagi Tidak Apa Apa Asal Iya Biasanya Tetap Wuduh Wal Muskilu Itu Itu kan Penjelasan Dari Wal Muskilu Itu Penjelaskan Dari Wadihin Yang Jelas Wal Muskilu Muskil Muskil Itu Kita Terjemahkan Saja Bansi Di Catatan Kakinya Ada Al Muskilu Allati Lahu Orang Yang Mempunyai Alatur Rijali Alat Lamin Laki Laki Wa Alatun Nisai Alat Lamin Perempuan Nah Itu Namanya Al-Muskil Jadi Alat Kelamin Laki Laki Dan Alat Kelamin Perempuan Dia Punya Wal Wal Muskilu In Nama Yang 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 Takidul Yang Takidul Wudu'uhu Bil Khawriji Min Far Jaihi Jami'an Hanyalah Menyebabkan Batal Wudu'uhu 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 Bil Khawriji Dengan Keluar Min Far Min Far Jaihi Dari Dua Far Jini Jami'an Seluruhnya Jadi ini Pengecualian Dan jarang Terjadi Orang yang Punya Dua Alat Kelamin Itu Dia Bisa Batal Wudu'uhu Dua-duanya Keluar Kalau Misalkan Dia Kencing Kemudian Yang Keluarnya Dari Salah Satu Masih Enggak Batal Orang Tersebut Wudunya Masih Enggak Batal Jadi Dia Baru Batal Kalau Dari Dua Alatnya Itu Keluar Baru Membatalkan Wudu Nah Itu Pengecualian Untuk Al-Muskil Jadi Hanyalah Menyebabkan Membatalkan Wudunya Dengan Keluar Dari Kedua Alat Kemaruannya Jami'an Seluruhnya Dua-duanya Iya Harus dua-duanya Jadi Kalau Satu Keluar Kencing Enggak Batal Wudunya Karena Dua-duanya Baru Batal Iya Begitu Nah Kita Karena Normal Muskil Itu Artinya Orang Yang Enggak Normal Jadi Kita Itu Normal Jadi Kita Enggak Tahu Kondisi Keadaan Keadaannya Secara Pasti Ini Hanyalah Hukum Yang Kita Tahu Wassani Yang Kedua Annaumu Tidur Ala Goyril Hayatil Mutamak Kini Ala Goyri Hayatil Mutamak Kini Selain Tidur Keadaan Orang Yang Tidurnya Tetap Ya Seperti Tadi Wafi Ba'din Nusakhil Magni Dan Dan Dalam Sebagian Naskah Kitab Makan Siadatun Ada Tambahan Minal Ardi Dari Bumi Bimak Adihi Di Tempat Duduknya Minal Ardi Dari Bumi Bimak Adihi Di Tempat Duduknya Jadi Jadi Di Dalam Sebagian Teks Matan Adalah Redaksinya Annaumu Ala Goyri Hayatil Mutamak Kini Minal Ardi Bimak Adihi Itu Dalam Sebagian Teks Matan Seperti Itu Wal Ardu Laisat Bikoy Yidin Wal Ardu Bumi Itu Laisat Bukanlah Bikoy Yidin Merupakan Ketentuan Maksudnya Bumi Itu Bumi Itu Bukan Ketentuan Bisa Jalanan Bisa Asfal Bisa Ini Nah Ini Jadi Bumi Itu Bukan Ketentuan Bisa Lantai Satu Lantai Dua Jadi Bumi Itu Bukanlah Ketentuan Ya Tapi Yang Dibijak Maksudnya Wa Waforoja Dan Keluar Bil Mutamak Kini Dari Pengertian Al Mutamak Kini Orang Yang Tetap Malau Nama Apa Apa Jikalau Orang Itu Tidur Ko Idan Dalam Keadaan Duduk Goiro Mutamak Kinin Yang Tidak Tetap Duduknya Yang Tidak Tetap Duduknya Jadi Ada Orang Duduknya Begini Itu Namanya Ko Idan Goiro Mutamak Mutamak Atau Duduk Senderan Begini Itu Sudah Wairom Mutamak Kini Ya Itu Jadi Dikecualikan Itu Artinya Itu Keluar Dari Pengertian Mutamak Kini Tengkuk 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 Itu Leher Belakang Orang Yang Senderan Orang Yang Senderan Meskipun tetap Itu dianggap tetap membatalkan Jadi orang yang Nah begini Nah ini atas tengkuknya Dia Nyender Maka itu membatalkan wudu Walaupun tetap selama tidur Dia tetap begini bangun lagi begini Maka tetap membatalkan wudu Wudunya bakal Jadi senderan Lalu tidurnya pulas Membatalkan wudu Jadi wudu yang seperti inilah Yang tidak membatalkan wudu Dan biar yakin Mendingan begitu pulas Wudu aja lagi itu lebih utama Demikian Pembahasan kita kali ini Silahkan jika ada yang mau bertanya Dari semua itu cuma Itu aja Yang apa Dari kesemuan itu Yang duduk sila aja Iya Iya Dari semua itu Sampai jumpa di video selanjutnya